Di episode kali ini, kita tinggalin dulu dunia normal. Kita hari ini bakal naik ke langit dan main Minecraft Skyblock One Block. Block ajaib ini gak bakal pernah habis kalau dihancurin, tapi kepleser dikit, langsung terjun bebas, dan otomatis game over. Ini adalah 100 hari Minecraft Hardcore One Block Skyblock, selamat menikmati. Buat penonton baru, selamat datang dan salam kenal. Buat teman-teman yang udah lama di channel ini, episode kali ini adalah lanjutan dari 500 hari series Pirates and Krakens. Kalau teman-teman ingat, di hari ke-500, kita menuju ke langit untuk mencari pulau rahasia yang katanya ada di atas sana. Buat yang ngikutin One Piece, ini sok-sokan ngikutin ceritanya dikit ya. Yang katanya ada pulau rahasia yang cuma bisa ditemukan oleh bajak laut terbaik. Gue pun terbang non-stop, naik, naik, dan naik terus ke atas. Sampai akhirnya, gue udah gak bisa ngeliat lagi tuh yang namanya daratan. Yang gue temukan cuma satu bongkahan tanah ini. Gue pun berusaha mendarat. Dan setelah nyoba sekitar 20 menitan ya. Terus terang itu 20 menitan guys, susah banget. Akhirnya kita bisa mendarat. Eits, ada yang mau lewat dulu. Ngomong-ngomong, 69% dari teman-teman belum sempet subscribe. Kita bakal selalu posting konten yang keren di sini hampir setiap minggunya. Subscribe-an teman-teman bakal ngebantu channel ini banget. Lonceng, lebih-lebih lagi. Yuk kita lanjut. Langsung aja kita mulai dari hari pertama. Buat teman-teman yang belum pernah nonton series Pirates-nya, jangan khawatir. Ini episode berdiri sendiri juga kok. Sama halnya seperti gue yang berdiri di atas blok dan dikasih komando ya. Hancurkan blok yang di bawah anda. Langsung aja gue coba. Dan bener juga setelah gue hancurin bloknya, muncul blok-blok baru. Termasuk blok kayu ini. Ternyata blok-blok yang muncul itu random ya guys. Bahkan bisa muncul treasure chest kayak gini yang kadang-kadang isinya agak sampah. Tapi yang barusan sih lumayan ya. Kita dapet pohon penting banget untuk hari-hari awal di dunia skyblock one block. Yang pasti kita mesti banyak bersiasat supaya berhasil. Gue langsung bikin oak planks supaya kita bisa bikin crafting table. Dan langsung aja gue taruh di sebelah one blocknya. Dan gue langsung crafting wooden axe dan shovel pertama gue. Supaya makin cepet buat ngancurin bloknya ya guys. Tiba-tiba muncul babi. Dan karena ini sangat amat sempit, gue takut dibunuh sama yang di babi satu nih. Jadi gue gedein dulu platformnya supaya gue gak tiba-tiba jatuh. Dan kasian juga kalau babinya jatuh. Karena gue udah gak dapetin tanah, gue langsung nanam pohon pertama gue. Karena si babi ngalangin one blocknya, gue dorong ke samping. Dan kita lanjut lagi mining one blocknya. Peringatan buat temen-temen, episode ini bakal sangat amat panjang. Dan gue denger-dengar temen-temen suka episode-episode yang panjang. Cas kedua kita, isinya agak biasa aja ya. Gue ngancurin bloknya terus sampai akhirnya gue ngedapetin sesuatu yang menarik. Water bucket pertama gue. Ini mesti bener-bener kita jaga guys. Kalau kita kehilangan air ini, mendingan kita ngulang aja. Langsung aja gue bikin farm mini ya. Farm kecil banget dan... Air gue hampir ilang guys. Untung ternyata dia ada di bawah bloknya. Gue berhasil nyelamatin. Dan alhasil kita bisa ngelanjutin farm kita. Karena gue baru punya 2 wheat seeds ya. Gue tanam dulu. Dan kita tunggu sampai nanti dia akan berkembang. Sebenernya gue butuh makanan sih. Cuman... Gak tega nih sama nih babi satu nih. Lagi pula dia satu-satunya temen gue di skyblock untuk saat ini guys. Gue sendirian banget. Tiba-tiba muncul efek hati-hati gitu ya. Dan ternyata gue dapet benevolent gift. Kita dapet hadiah yang lumayan bagus. Banyak kayu dan ada pohon juga. Gue mau ngembangin platform gue. Dan salah banget gue pake tanah. Hampir aja jatoh. Dan tanah itu penting banget guys di skyblock. Jadi sebisa mungkin jangan sampai hilang. Kita pun memperbesar platform kita. Dan menanam pohon kita yang berikutnya. Skyblock ini ada fase-fasenya guys. Setelah kita ngancurin chest ini. Muncul tulisan upgrade. Dan kita mencapai fase berikutnya. The plains. Enough flowers and trees to grow here to last a lifetime. Apalah artinya gue juga gak tau. Gue memperluas platform gue lagi. Karena terus terang. Sumpet banget. Gue pun memanfaatkan chunk borders. Untuk planning base kita. Oh ya guys. Gue pengen nyempetin dulu. Terima kasih buat semuanya. Yang udah klik gabung. Gue bener-bener gak nyangka. Banyak banget yang gabung. Makasih banget semuanya. Gue mau ngasih ucapan khusus. Buat yang baru banget join lagi. Ada Gamer Game B. Aliasa Finanza. Zenior. Uwais. Banzi. Dira. Roger. New Edits. Alpin. Hashim. Asrul. Atta. Dan Faith Al-Fatih. Makasih banget semuanya guys. Yuk kita lanjut. Emang gue tuh butuh teraktiran kopi sih. Secara ini gue rekaman jam setengah tujuh pagi guys. Jam setengah tujuh. Dan video ini harus up jam sepuluh tiga puluh pagi. Untuk konteks yang lebih jelas. Gue belum tidur guys. Kita dapet sapi pertama kita. Sapi pertama kita. Hmm. Dimakan sebenernya enak. Tapi gue butuh minimal sepasang dulu sapinya. Supaya bisa makan yang banyak. Gue pun ngancurin blokal lagi. Dan akhirnya kita dapet leather. Dan satu buah pohon lagi. Leather bakal sangat amat penting nantinya. Tapi pohon lebih penting lagi. Supaya kita bisa lebih cepat mengembangkan markas kita. Gue pun mendapatkan domba pertama gue. Namun sayangnya tragedi. Pas gue ngedorong dombanya. Eh. Ya itu. Hmm. Ya. Mungkin gak usah gue bahas kali ya. Ya. Gue dapet ayam pertama gue. Dan ada chest baru lagi. Dengan birch sapling. Akhirnya kita punya pohon. Dengan tipe yang berbeda guys. Dapet satu lagi birch sapling juga. Dan dengan ini. Gue bisa bener-bener ngembangin markas gue. Lebih cepat lagi. Gue bener-bener mau bikin markas. Yang membutuhkan kayu. Yang sangat amat banyak. Temen-temen bakal lihat. Sepanjang episode. Gue bakal sangat amat rajin. Yang namanya nanem. Dan nebang pohon. Di tengah-tengah mainin skyblocknya. Tiba-tiba pohon pertama gue udah tumbuh guys. Langsung aja gue tebang. Supaya daunnya bisa ngasih gue sapling baru lagi. Gue lanjut di skyblocknya. Dan muncul chest lagi guys. Dengan hati-hati ini. Dan kita dapet grass block. Ini penting banget. Karena tadi gue lupa buat ngembangin grass. Kita belum punya rumput. Dan nanti bakal sangat amat penting. Untuk ngasih makan domba. Supaya kita bisa farming wool. Platform gue pun gue gedein lagi. Dan sekarang sebenernya udah lumayan luas ya. Tapi dengan binatang sebanyak ini. Rasanya cukup sempit guys. Rasanya cukup sempit. Ini udah sesuai dengan ukuran yang gue mau. Satu platform. Itu satu chunk. Itu rencana gue ya. Karena gue merasa kesempitan banget. Akhirnya gue memperluas area base gue. Supaya gue bisa mindahin binatang-binatang itu. Karena sumpah banget guys. Gue takutnya gue malah jatuh ke dorong sama mereka ya. Dan terus terang gue nih takut sama ketinggian. Jadi gue tuh agak-agak keringetan tangannya pas ngebikin platform kayak gini. Padahal cuman Minecraft ya. Tapi tetep kayak geli-geli gimana gitu rasanya. Mungkin temen-temen ada yang punya fobia ketinggian juga. Bisa kasih tau di kolom komentar di bawah. Saatnya gue mulai bikin storage. Grass block yang super penting ini gue simpen di paling atas. Kita pun lanjut ke fase berikutnya. Kali ini kita masuk ke Stone Age. Untuk pertama kalinya kita bakal punya peralatan batu. Advancement Stone Age pun sudah kita capai. Gue langsung bikin Stone Pick X. Supaya kita bisa dapetin iron. Dan kita langsung maju ke fase berikutnya lagi. Dan sekarang bagian yang lagi-lagi bikin gue ketar-ketir. Karena gue mau bikin semacam perlindungan di bawah platform ini ya guys. Gue pengen naruh batu di sini. Cuman ngeri banget kalau gue kepleset dikit. Kita bisa mati dan ngulang dari awal lagi. Sungguh menegangkan. Apalagi buat noobie-nobie Minecraft seperti gue. Ya tapi akhirnya kita berhasil memasang batu-batunya dengan aman. Kita naik ke atas lagi. Kita ambil airnya jangan sampai hilang guys. Binatangnya banyak banget. Gue bener-bener mau mindahin mereka. Secepat mungkin cuman tiba-tiba ternyata. Ternyata gue lupa. Naruh touch emang belum punya sih. Alhasil disana banyak muncul creeper. Ini bener-bener mimpi buruk karena kalau ada satu aja yang meledak. Base gue bisa hancur dan gue pun bisa mati. Dan sayangnya. Meledak semua guys. Binatang-binatang gue pun semuanya ngeliatin gue. Dengan wajah yang cukup kecewa ya. Dombanya pun buang muka semua. Ya tinggal beberapa laba-laba. Pas gue berusaha ngebunuh gue baru nyadar kok mereka gak ngelawan balik ya. Tuh bersahabat abisnya laba-laba. Tapi karena bentuk yang mengerikan. Good bye. Kita pun mendapatkan achievement monster slayer. Oke kita udah berhasil mengamankan markas. Saatnya lanjut nge-skyblock. Dan gue pun ngedapetin mushroom pertama gue. Dan ini harus dijaga banget guys. Jadi kita sodok-sodok aja dulu bokongnya. Supaya dia ke tempat yang lebih aman. Mushroom ini bisa ngasih kita makanan yang unlimited guys. Gak habis-habis dan mushroom stew itu yang kita dapetin dari mushroom. Bagus banget. Ngisi hunger bar-nya banyak. Dan food saturation-nya alias seberapa banyak dia ngisi nyawanya juga super bagus. Ini bener-bener gak boleh mati. Gue udah mulai kesulitan nih guys. Salah dorong dikit. Gue mulai frustrasi dengan kecil platform gue. Rasa sumpetnya makin kerasa. Akhirnya gue udah punya torch. Karena gue dapet coal. Dan gue udah bisa bikin torch. Ini udah saatnya kita bikin penerangan di markas. Supaya gak ada serangan mendadak dari creeper lagi. Gue pun udah mulai smelting iron-iron pertama gue guys. Baru punya dua. Hal pertama yang gue bikin. Shears. Kenapa? Berhubung kayu masih susah didapetin. Daun menjadi alternatif terbaik. Untuk kita ngebikin tembok di early game. Skyblock kayak gini. Dan fungsi lainnya tentunya untuk ngedapetin wool. Akhirnya gue bisa punya kasur. Dan kita bisa cepet-cepet tidur di malam hari. Supaya kita gak ketemu creeper-creeper yang bermunculan. Di tengah gelapnya malam. Tidur pertama di dunia Minecraft baru. Selalu sangat melegakan. Tapi ini bukan saatnya kita leha-leha. Langsung aja kita farming pohon lagi. Karena kita mesti bikin platform kita makin gede lagi guys. Gue pun akhirnya ngedapetin wheat pertama gue. Dengan ini gue berhasil menggiring sapi-sapi gue ke area peternakan gue. Temboknya gue bikin dari daun. Karena murah guys. Kayu untuk sangat ini masih ya tanda kutip mahal. Gue pun membuat sekat-sekat untuk memisahkan jenis-jenis binatang yang berbeda. Mushroom yang ya konon paling penting disini. Gue taruh di area khusus. Untuk sapi-sapi yang berwarat coklat. Gue akan taruh di bagian farm yang sebelah kiri. Kita bikin tembok daunnya tingginya 2 blok. Supaya binatangnya gak bisa nyebrang. Gue pun membuat area di sebelah kiri. Dan ini gue pake buat naruh sapi-sapi yang biasa. Yang warat coklat ya. Si domba gundul ini pun gue masukin di area khusus juga. Dia bakal penting banget untuk dunia ini. Lanjut kita farming kayu lagi. Farming-farming dan farming. Dan gue pun dikagetin sama mob zombie yang muncul dari skyblocknya. Gue baru tau disini kalo bloknya itu juga bisa munculin monster-monster jahat. Dan yang gue bingung disini guys. Tadi kenapa tiba-tiba ada daging babi ya? Maksudnya siapa yang ngebunuh babinya? Hmm, misterius. Jangan-jangan ada binatang pembunuh disini. Gue ngedapetin chest lagi dan ya dapet leather. Lumayan lah ya. Saatnya gue membuang tools-tools gue yang ya sudah gak begitu berguna ya. Yang terbuat dari kayu. Karena sekarang gue udah punya tools batu. Gue langsung nebang pohon lagi yang banyak. Karena gue udah gak sabar banget ngebikin base yang pengen gue bikin. Ini sumber inspirasi gue guys. Namanya Bauri Stipwell. Mungkin temen-temen pernah liat di film Batman. Ini lokasinya di Jaipur, India. Penasaran kan nanti bentuknya gimana? Kita tunggu aja dulu. Yang pasti gue mesti ngurus base gue yang masih berantakan ini guys. Ayamnya pun udah mulai cukup mengganggu. Jadi gue akhirnya ngunciin dia di kandang. Sekarang saatnya kita mulai. Step berikutnya. Kita ngebikin platform baru lagi guys. Dan ukurannya lagi-lagi satu chunk penuh. Jadi gue harus ngisi dari ujung ke ujung. Supaya tertata dengan rapi. Gue ngisi ujung-ujung sampingnya dulu. Yang sesuai outline atau sisi luar chunknya. Baru setelah itu pelan-pelan gue isi tengahnya. Sambil gue menabung slab-slab kayu yang agak banyak. Main skyblock. Bener-bener ngajarin gue banyak hal di Minecraft guys. Nanti pelan-pelan sembari nonton. Bakal gue tunjukin apa yang gue pelajarin disini. Di tengah-tengah sunset yang indah ini akhirnya gue tidur. Di hari ke-8. Kita udah achieve lumayan banyak ya. Kita lumayan ngebut banget nih guys mainnya. Gue pun ngelanjutin platform gue lagi karena tengahnya masih bolong total. Ini masih bagian ngedesain yang gampang ya. Sekedar bikin ya platform lurus gitu. Dan gue tau normanya skyblock biasanya bikin lingkaran-lingkaran guys. Tapi kita anti-mainstream dikit. Kita bikin sesuatu ya yang unik dan nih. Semoga mungkin temen-temen suka desainnya ya. Disini gue mulai menerapkan desain si steep well tadi ya. Steep well yang dari Jaipur, India itu. Ada tangga-tangganya guys. Tapi tentunya tangganya gak bisa securam yang ada di bangunan steep well tadi. Kita mesti bikin kompromi dikit guys. Karena kita perlu ruangan untuk membangun base kita. Kalau isinya tangga semua mah gak ada base gitu kan. Kayu pun kita tebang terus. Sampai inventory gue tadi lumayan rame ya. Sisi dalamnya pun mesti gue tata juga supaya dari luar terlihat bagus. Gue pun mulai membangun ke atas dengan ketinggian 4 blok. Supaya lantai bawahnya, ruangannya nanti kita gak sumpet juga guys. Ini ngebangunnya bener-bener mikirin estetika dan fungsionalitas di saat yang bersamaan. Gue pun nyelesain pintu untuk ruangan di bawahnya. Setelah menyelesaikan lantai bawah dan gerbangnya, gue pun mulai membangun lantai atasnya. Gue mesti ngisi lantai atasnya dengan slab yang luasnya juga satu chunk guys. Jadi gue mulai dari ujung dan kita bangun sampai ke paling belakang. Ini bener-bener ukurannya mesti pas. Harus simetris dan harus rapih. Mungkin saatnya kita intip, progres kita sejauh ini. Tampilannya kurang lebih begini guys. Masih berantakan sih jujur aja. Ini harus kita rapiin. Harus kita rapiin. Gue gak suka nih ngeliat kayak gini. Gue mau mulai langkah yang sama di sisi yang satunya. Kali ini gue pake birch wood. Kalo yang tadi gue pakenya oak wood ya. Supaya kita itu ada variasi warna guys. Biar gak kaku-kaku amat gitu base-nya ya. Dan dengan gerakan super cepat. Atau tepatnya videonya gue cepetin. Gue udah berhasil ngisi chunk yang di ujung paling atas. Setelah itu pun gue mulai mindahin dirt block gue ke atas. Dan naruh grass block gue di tengah-tengah sini. Tujuannya supaya grass blocknya menyebar. Jangan sampai kita kehilangan grass block kita. Gue pun ngerapiin lantai dasar. Karena aduh berantakan banget bos. Di bawah gue gak tahan. Sekarang udah mulai ada sebuah kerapihan di sini. Taneman udah mulai gue pasang di kedua sisi. Ini oak sapling semua di sini ya. Di sisi yang satunya tadi birch sapling. Gue pengennya sih yang satu sisi oak. Yang satu sisinya lagi birch semua. Cuman sayangnya birch sapling gue belum cukup ya. Tapi temen-temen bisa lihat. Bentuknya udah mulai kelihatan guys. BTW gue pake resource pack ya. Ini supaya birch saplingnya itu. Warnanya agak-agak ke pink-pinkan gitu ya. Kayak bunga-bunga di musim semi. Sayang di Indonesia gak ada. Lantai bawah udah rapi. Gak ada pohon lagi. Langkah demi langkah. Base gue udah mulai berbentuk. Sekarang step penting berikutnya guys. Gue perlu ngasih rumput buat domba gue. Sayangnya rumputnya itu di lantai atas semua. Jadi gue nyomongin tanah di blok yang di bawah di sini. Dengan grass block kita yang ada di lantai dua. Semoga bisa menjalar ke bawah. Pas gue cek di atas. Ternyata perkembangannya udah lumayan. Kita tinggal nunggu dikit lagi dan dia bakal ke bawah. Sekarang saatnya gue mulai bikin storage sistem yang lebih rapi. Dan jujur aja ngerapiin storage itu hal yang paling gue benci di Minecraft. Guys gue kepikiran di episode berikutnya gue mau pake backpack. Boleh gak sih? Temen-temen nanti kasih tau di kolom komentar ya. Ini udah gue rapiin dikit. Yang paling penting di chest kiri. Dan ini isinya sampah. Barang gak penting. Yang ini gue belum tau mau di siapa. Dan disini perkayu-kayuan gue. Dan terakhir makanan. Untuk sementara ini kamar tidur gue. Nah gue tadi belum rapiin farmnya karena gue nungguin sampe wheat ini tumbuh. Karena gue pengen dapetin seed sebanyak mungkin. Karena ini udah beres. Akhirnya farmnya pun gue rapiin. Dan gue pindahin ke pojok. Gue mau mining skyblocknya. Tapi gue rasa gue masih lebih butuh kayu dibandingin itu. Seperti biasa guys. Gue mementingkan estetika dulu. Progresi boleh. Tapi yang penting rapi dulu. Gue pun ngasih makan mushroom gue. Supaya mereka menjalin cinta dan membuat sapi baru. Yang ujung-ujungan nanti bakal gue makan. Dunia emang kejam ya guys. Mau gimana lagi? Gue mulai farming. Gue mulai farming. Akhirnya kita dapet chest lagi. Dan isinya sayangnya agak-agak sampah. Sesampah-sampahnya chestnya. Gak sesampah yang berikut ini. Tiba-tiba ada creeper guys. Wah. Gila. Itu jumpscare sih buat gue. Itu bener-bener jumpscare. Kalo yang keluar zombie sih gapapa. Yang keluar creeper mah kalo gue melang dikit. Keluar nasib gue. Laba-laba gak jelasnya pun gue lempar ke bawah. Dan kita lanjut mining. Kayaknya lama-lama gue bisa support jantung deh guys. Kalo bermunculan beginian mulu. Dan karena udah lama gak main. Gue agak-agak kaku buat ngebunuhnya gitu ya. Tapi awes lah akhirnya dia mati. Dan yang paling penting lagi akhirnya kita dapet birch. Eh bukan birch ting. Spruce. Males ngerekam ulang. Kita ralat aja. Gue selalu seneng kalo kita dapet jenis kayu baru. Supaya base kita bisa makin variatif lagi warnanya. Spruce ini gue tanam dengan penuh kasih sayang di tempat yang khusus ya. Paling gede sendiri di tempatnya. Dengan tiga variasi kayu ini gue udah bisa kebayang warna base-nya nanti bakal kayak apa. Dan creeper itu muncul lagi guys. Gila di fase yang ini creepernya bener-bener banyak. Mungkin saatnya gue bikin tameng kali ya guys. Tapi tameng gak ngebantu juga kalo dia meledaknya di atas plat. Dan gue jatoh dari langit. Ini bener-bener tiap berapa blok muncul creeper baru guys. Lambat laun gue bakal lengah. Langsung aja gue smelting iron. Karena gue bener-bener harus bikin tameng. Gue udah punya satu dan tiba-tiba muncul baby zombie di dalam ruangan kerja gue. Dan bener lah guys. Creeper itu tetep muncul lagi. Dan gue ngedapetin chest yang lagi-lagi garing. Selagi gue mainin skyblock. Pohon-pohon gue udah tumbuh semua guys. Full. Bayangin berapa banyak wood, plank, dan slab. Yang bisa gue dapetin setelah gue nebang pohon-pohon ini. Oke. Karena gue udah dapet iron lumayan banyak. Akhirnya gue bikin armor pertama gue. Dan kita pun mendapatkan advancement suit up. Yang pertama kita bikin sepatu guys. Karena nyeker itu terutama di kayu ya. Nanti kalo kemasukan kayu agak-agak perih bos. Di hari ke-13 akhirnya gue tidur lagi untuk berisirahat sedikit. Sebelum menyongsong hari esok dan memulai pekerjaan kita lagi. Gue baru aja mau lanjut di skyblocknya. Karena pas gue balik badan tiba-tiba gue ngeliat spruce teri gue udah tumbuh. Saking semangatnya gue melakukan ketololan guys. Daunnya gue potong pake shears. Astaga bos. Ini sangat bodoh. Ini sangat bodoh. Temen-temen tau kenapa? Coba pause dan komen kalo temen-temen tau ya. Coba pause sekarang dan komen. Daun yang tadi gue tebas akhirnya gue pasang lagi di pohannya. Temen-temen udah tau kenapa? Gara-gara gue ngancurin, gue jadi gak bisa ngedapetin sapling barunya guys. Tapi untungnya di chest berikutnya gue dapet 3 spruce sapling. Artinya gue bisa ngedapetin spruce jauh lebih cepet. Kita mulai momen-momen ketololan lagi. Disini gue ngeliat ada ice block. Dan gue pikir bisa gue lelehin. Karena gue butuh banget satu air lagi. Tapi emang dasar kayaknya otak gue udah hang jam segini ya. Ternyata es ini gak bisa dilelehin. Apa gara-gara dia bagian dari skyblock ya guys? Mungkin temen-temen ada yang tau. Setau gue kan biasanya bisa ya dilelehin ya. Gue nungguin kayak orang bego lumayan lama. Pake lilin sebanyak itu. Nebas kayu. Balik-balik. Tetep gak bisa. Akhirnya lilinnya gue ambil semua. Kita lanjut farming lagi. Gue nemuin anjing pertama gue. Tapi gue belum punya tulang guys. Jadi akhirnya anjingnya gue kandangin dulu pake kayu sementara ya. Kasian sih. Jangan ditiru guys. Kasian banget. Kandangnya jelek banget. Gue pun udah ngerapiin. Kamar tidur gue dikit. Gue kasih pilar di ujung. Biar atapnya gak ambruk gitu ya. Ceritanya lah. Ceritanya. Mendadak pas gue keluar dari kamar. Ada wandering trader guys. Musuh bubu yutan gue tentunya. Dan gue gak tau dia terbang dari mana. Tiba-tiba bisa muncul di skyblock gue. Gue ngecek perkembangan rumput. Apakah udah sampai ke kandang domba gue. Nampaknya udah hampir ya guys. Dikit lagi nih. Dikit lagi. Dan nampaknya dia juga udah makan rumput ya sih guys. Bulunya udah tumbuh lagi kan. Oke kita tinggalin aja dulu. Ini saatnya kita lanjut farming skyblock kita. Belum apa-apa. Tiba-tiba muncul stray. Dan di fase-fase awal kayak gini guys. Sakit banget men ketembak sama stray. Secara gue cuman punya sepatu. Amat ameng. Untung dia nembaknya gak begitu akurat ya. Gue ngumpet di balik sini. Supaya gue bisa ngajar dia dari deket. Ruangan ini nantinya bakal jadi sangat taktis guys. Untuk pertarungan-pertarungan di kemudian hari. Gue dapet telur dan gue iseng. Ngelempar. Ternyata langsung muncul ayam guys. Tadi yang mau gue bunuh cuman. Kasian juga mukanya ya. Gue akhirnya bikin Iron Pig X. Karena kita nemuin blok emas pertama kita guys. Dan nasib ayamnya emang naas. Tiba-tiba muncul Arctic Fox. Dan gue gak bisa nyelamatin ayamnya. Arctic Fox ini nyebelin ya guys. Suka nyolong blok. Dan pager farm gue sengaja gue bikin tingginya itu 2 blok. Karena dia tuh bisa manjat guys. Akhirnya gue depak ke bawah aja. Oke saatnya kita bikin helm dulu guys. Oh iya BTW coba tembusin 5 ribu likes guys di video ini. Kalau tembus 5 ribu kita bakal bikin sequel buat Medieval. Dan juga untuk Pirates. Dua stray disini dan... Ngapain lah gitu stray. Lanjut di skyblocknya. Mendadak muncul polar bear guys. Bruang kutub. Ini lumayan langka sih. Gue berusaha ngedorong dia buat ke tempat yang lebih aman. Tapi yang ini ngedorongnya agak susah ya. Barannya gede banget. Dengan bersusah payah gue dorong dia ke bawah lagi. Dan akhirnya gue masukin ke kamar tidur gue. Jujur tidur bareng sama beruang itu ide yang kurang baik ya guys. Tapi ya... Yaudah lah. Ini stray lumayan berguna sih guys. Setelah gue pikir-pikir. Karena dia bisa ngedrop tulang. Dan dengan adanya tulang ini akhirnya gue bisa ngasih makan anjing gue. Dan kita menjadi best friends forever. Untuk sementara... Anjingnya gue simpen di kamar gue. Dan beruang ini... Ngapain di ujung sana? Ntar jatoh bos. Ntar jatoh. Gue kepikiran mau nyelamatin dia. Cuman takutnya yang ada gue yang jatoh lagi. Dan gue ada cukup banyak. Dan akhirnya gue bikin chest plate. Yah... Udah lumayan punya armor lah gue. Tinggal celana aja nih. Gue akhirnya dapet dark oak sapling guys. Gue kasih bone meal. Tapi gue gak tau kenapa. Kok gak tumbuh ya? Mungkin temen-temen bisa kasih tau di komen. Karena gue udah nyoba berkali-kali. Dan gak tumbuh-tumbuh sama sekali. Emsek. Di hari ke-19 gue mining lagi. Dan akhirnya muncul satu dogi lagi guys. Budi akhirnya punya pacar. Yang satu namanya Ani ya guys. Ini Budi dan Ani. Sorry banget kalau ada yang namanya Budi sama Ani ya. Gue masih kekurangan biji. Ada dua sih. Tapi gue masih kekurangan wheat seeds. Dan karena gue baru dapet kentang. Ini bakal penting banget. Jadi saatnya kita bener-bener ngembangin farm kita juga. Langsung gue tanem semua biji-biji yang ada. Gue pun memperluas area farming gue dikit. Yah masih sempit sih. Cuman lagian gue cuman punya satu air juga. Jadi kita farmnya emang gak bisa gede-gede banget. Jadi kita harus manfaatin apa yang kita punya sebaik mungkin. Walaupun sebenernya gue menghindarin bentuk lingkaran. Cuman akhirnya kayaknya mau gak mau juga sih guys. Buat menghemat ruangan ya. Dan sekarang saatnya kita farming wood abis-abisan. Dan kali ini kita beralih ke spruce. Karena gue butuh banget spruce. Di tengah-tengah farming gue mau ngecek keadaan. Domba-domba gue. Dan tiba-tiba gue baru menyadari di platform kiri sana. Penerangannya kurang guys. Ternyata ada creeper muncul. Yang satu ternyata langsung lompat ke bawah. Syukur lah. Dan kita tinggal ngebunuh yang satunya lagi. Cuman tentunya gue harus memperbaiki penerangan di bagian ini. Langsung aja gue pasang torch di semua sisinya. Ini saat yang gue tunggu-tunggu guys. Kita tambahin lagi step well ala Jaipur Indianya itu. Kali ini kita nambahin 3 platform baru. Ada satu, dua, dan tiga guys. Penampilannya sejauh ini udah cukup oke. Gue suka banget ngeliatnya. Gue suka banget. Mungkin ini bukan build skyblock terkeren ya. Tapi gue berusaha keluar dari norma apa yang biasanya kita lihat dari skyblock one block lainnya. Biasanya permukaannya itu rata atau melingkar. Yah, kita coba bikin sesuatu yang beda lah ya guys. Oke, saatnya gue berhenti basa-basi. Dan kembali lagi bekerja. Gue langsung ke area farm gue. Dan gue mau mindahin domba-dombanya ke atas. Karena rumputnya pada di atas semua guys. Area di bawah pun terlalu sempit. Kalau misalkan gue mau punya sheep farm yang cukup besar. Gue pun nembokin area-nya pake spruce leaf. Supaya dombanya gak jatoh dari angkasa gitu ya. Dan tentunya gue mulai ngambilin wool dari sheep-sheep gue. Temen-temen mungkin ada yang bisa tebak. Gue mau ngapain pake wool sebanyak itu. Kita lanjutin lagi pembangunan guys. Disini gue bikin total 3 platform lagi. Dan kurang lebih gue udah puas sama bentuknya guys. Sekarang kita tinggal mikirin kita isi pake apa ya semua modul-modul platform bangunan ini. Apakah kita bikin farm? Apakah kita bikin... Bikin apa ya? Kayaknya kalau gue kasih tau terlalu spoiler deh. Mending kita tonton aja dulu guys. Karena masih banyak rencana disini. Dan yang pasti harus epic, harus keren, harus estetik. Gue lagi mau ngisi penerangan di ruangan dalam. Dan mendadak banget. Tiba-tiba gue diserang sama mob. Untung cuman spider guys. Seandainya itu creeper muncul di belakang gue. Mau gue pake tameng kek. Gue bakal jatoh. Terjun bebas dan auto mati. Oke, kita farming guys. Tiap kali ada kentang yang siap panen. Langsung gue ambil. Karena pertumbuhannya itu akan sangat jauh lebih cepat. Kalau kita bener-bener panennya on time. Domba-domba gue pun. Mulai gue kembang biakin. Dan lagi-lagi gue ambil woolnya. Gue pun mindahin salah satu mushroom gue keluar. Kenapa? Hmm. Nanti gue kasih lihat kenapa ya. Ini berguna banget sih. Oke lah. Setelah beberapa hari yang sangat melalahkan. Gue rasa ini saatnya kita istirahat dulu. Tidur sejenak. Kesokan paginya pun. Gue langsung ngambil semua potato. Yang udah siap panen. Dan kita lanjut farming. Dan gue dapet chest ya. Seperti biasa isinya agak-agak sampah ya. Tapi chest yang berikutnya ini guys. Akhirnya kita dapet ice. Dan ini berguna banget. Langsung gue taruh di farm gue. Gue ancurin. Dia berubah jadi air. Kita ancurin blok tengahnya. Dan sekarang kita udah punya unlimited water supply. Dan ini artinya gue bisa bener-bener ngembangin farm gue lagi. Supaya bisa lebih luas. Kembali ke farm domba. Kita ngambil wool lagi. Yang banyak. Yang banyak banget. Ayo tebak guys. Kenapa gue butuh wool sebanyak itu. Lagi-lagi dark oak sapling gue ini. Gue hampir garuk-garuk kepala nih kok. Kok gak tumbuh-tumbuh. Akhirnya gue bikin farm tanaman gue yang kedua. Di lantai atas. Kembali ke domba. Dan berikutnya saatnya gue ngamanin stok air gue. Gue ngebikin dua sumur kecil. Di kamar tidur gue. Ya bukan sumur sih. Cuman maksudnya gue mau punya unlimited water supply disini juga. Jaga-jaga aja guys. Kalo-kalo ada creeper. Ngeledakin air gue yang pertama. Setidaknya disini masih aman. Jangan sampe ilang. Nah. Yuk kita liat tampilan markasa dulu guys. Simetris. Ada tangganya kayak tadi ya. Kayak yang di foto ya. Dan menjulang. Sampai ke paling atas. Sebenernya kayak gini aja juga udah keren sih. Gak usah diapapain ya. Cuman ya kita gak boleh berhenti disana lah. Kita harus mikirin cara-cara keren. Buat ngembangin markas kita lagi. Dari bawah juga tampilannya keren banget sih sebenernya. Hmm. Mesti bikin lantai lagi gak ya. Gue masuk ke kamar tidur gue. Dan mendadak ada creeper guys. Berarti penerangannya masih kurang bagus. Dan anjing gue gak ngebantuin sama sekali ya. Sayangnya. Kali ini. Kali ini guys. Eits aman deng. Gue kira bakal meledak creepernya. Di hari ke-25 kita mendapatkan kura-kura pertama kita. Gue pun masukin dia ke kebun binatang gue. Gue taruh ke paling belakang. Karena area gue udah mulai sumpak. Dan di hari ke-26 akhirnya kita mendapatkan diamond pertama kita guys. Akhirnya. 26 hari. Nungguin diamond. Itu lumayan lama loh. Gue mulai kebingungan. Base gue mesti diapain. Kalo temen-temen punya ide coba deh komen di bawah. Siapa tau di episode berikutnya bisa gue taruh. Karena banyak banget guys. Ruangan yang gak kepake. Budi pun bingung. Mau diisi pake apaan. Apa gue mesti bikin rumah buat Budi ya? Hmm. Mana mukanya Budi melas banget lagi. Beralih dari satu binatang. Saatnya kita kembali ke binatang yang lain. Tiba-tiba ada domba gue yang bikin shower bos. Gue gak ngerti gimana ceritanya dia bisa bikin shower kayak gitu ya. Tapi poin pentingnya disini guys. Gue butuh tanah gue. Akhirnya gue ngambilin tanah dari kandang dombanya. Karena gue mau bikin farm yang lebih luas lagi. Jujur aja. Gue butuh kentang yang luar biasa banyaknya. Dan ngomong-ngomong guys. Kita belum dapet wortel dari tadi ya. Padahal wortel tuh kayaknya agak lebih berguna sih. Cuman yaudah lah. Kita pake apa yang kita punya. Dan sekarang farm tanaman kita udah lumayan banyak banget. Udah lumayan banyak. Kita udah punya kurang lebih 5 guys yang potongannya kayak gini ya. Kita kembali dan mengambil wool lagi. Banyak loh guys ini woolnya. Gue kasihan sama domba kebanjiran ini. Dan akhirnya gue pasangin slab aja di atas ya. Setidaknya airnya gak tumpah ke bawah. Daripada dia jamuran lama-lama. Gue nemuin chest yang isinya sampah lagi. Tapi ketemu dried kelp ya. Gue belum punya sebelumnya. Dan karena gue kasihan sama 2 ekor ikan ini. Akhirnya gue tumpahin air disini dulu guys. Biar mereka bisa nafas. Hmm. Apa gue mesti bikin aquarium ya? Kembali ke domba. Dan kali ini guys domba gue udah makin banyak. Artinya tiap kali gue balik kesini. Gue bakal dapet wool. Jauh lebih banyak lagi. Karena kebencian gue terhadap wandering trader. Kali ini pas dia muncul akhirnya gue bunuh. Dan juga karena gue butuh tali dari ontanya. Dan juga gue butuh kulitnya. Kita farming kentang lagi guys. Yang banyak kita ambil dari semua farm kita. Ini udah mulai numpok ya. Kentang gue udah mulai banyak banget. Ikannya pun gue ambil. Dan saatnya gue taruh di kolam kecil yang ada di kamar tidur gue. Kita nemuin variety chest baru. Dan kali ini isinya ada dekorasi yang cukup keren sih. Bubble coral. Sama dapet kulit lagi. Ini mungkin emang pertanda saatnya kita ngebikin aquarium guys. Gue ngancurin blok skyblocka. Dan tiba-tiba muncul guardian pertama guys. Gue paling benci beginian kalo ketemu di survival yang ngebunuhnya susah. Tapi untungnya kalo yang di versi skyblock. Gak terlalu PR. Baru aja gue bikin tembok supaya lawan itu gak gampang jatuh. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya mendingan jangan deh. Muncul guardian yang lebih gede lagi. Dan untung gue hancurin temboknya langsung saja dia jatuh ke bawah. Gue lanjut nge skyblock. Dan gue akhirnya dapet hiasan aquarium lagi. Gue juga dapetin kura-kura satu lagi. Dan akhirnya gue taruh di belakang. Sekarang ada dua ya guys. Sepasang kekasih lagi nih. Tapi kok lama-lama kura-kuranya kebanyakan ya. Ini jadi kura-kura ninja lama-lama. Akhirnya gue jatuhin kura-kuranya ke bawah aja. Karena terus terang markas gue udah mulai sumpuk. Di chest yang kali ini gue ngedapetin trident. Lalu tiba-tiba muncul monster party pertama. Gue sedikit panik disini. Karena muncul lo banyak banget guys. Ada guardian kecil. Guardian besar. Dan juga ada drowned. Gue dikepung sama guardiannya dari dua arah guys. Ada yang di depan. Ada yang di belakang. Gue coba ngejar yang atas dulu. Untungnya anjing gue yang setia ikutan ngebantuin. Dia ngerusak farm gue lagi nih si kampret. Anjing gue ngebantuin mukulin. Dan akhirnya si Budi berhasil ngedorong guardiannya jatuh dari langit. Dan untungnya karena gue masang pager kayak gini. Drownnya jadi agak-agak gak berguna. Gue bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Tinggal satu lagi. Dan ya untungnya dia dengan suka rela lompat ke bawah sendiri. Kita mendapatkan beberapa hiasan lagi untuk aquarium. Muncul guardian. Langsung aja gue sepak keluar. Di hari ke-32 kita dapetin diamond lagi guys. Susah banget dapetin diamond di mod ini. Dan akhirnya gue dapet musical block. Yang isinya ada buku yang akan sangat amat berguna. Dan juga kertas tentunya. Kita juga dapet trident lagi. Buat apa trident ya guys ya? Di dunia kayak gini. Gue agak-agak bingung sih. Gue kasih makan sapi. Dan akhirnya gue menyortir inventory gue guys. Akhirnya. Dan gue kasih label. Important stuff. Barang-barang sampah. Senjata dalam tanda kutip karena isinya sampah juga. Kayu makanan. Batu. Ada juga ocean stuff alias barang-barang dari laut gitu ya. Terus. Yang. Yang ini gue gak tau nih. Yang ini buat apa ya? Like and sub. Hmm. Gak tau lah. Saatnya. Kita ngisi sesuatu di markas gue. Dan gue rasa. Titik tengah ini. Tempat yang sempurna. Di antara farm-farm potato gue. Gue bikin bentuk lingkaran. Dan gue ngegali lubang ke bawah. Buat temen-temen tebak. Kira-kira ini apa? Komen di bawah. Pause dulu. Ya. Kalau temen-temen ngejawabnya bener. Kita lagi bikin aquarium guys. Aquariumnya konsepnya agak aneh ya. Ini aquarium. Di antara kandang domba. Sementara gue kasih pager dulu. Supaya dombanya gak masuk ke aquarium ya. Aneh juga kalau dombanya disini. Gue ngegali lubangnya ini. Ngeri banget. Karena kalau salah dikit. Gue bakal jatuh ke bawah. Jadi gue pelan-pelan banget ngancurinnya. Dan bodohnya disini. Gue belum bikin jembatan buat balik ya. Tapi langsung aja. Gue pasangin prismarine blocks di bawah dan kaca. Dan gue bikin sea lantern. Buat hiasannya makin mantep lagi. Gue ambil ikan gue. Dan saatnya kita. Mindahin ikan-ikan ini. Ke rumah baru mereka. Ada lumayan banyak ya ikannya guys ya. Jadi gue agak-agak bolak-balik nih sebenernya. Tapi gue cut. Biar cepet. Karena videonya juga udah lumayan panjang. Oke. Aquariumnya udah berbentuk. Ikannya pun udah gue masukin semua. Lampu sea lanternnya udah gue taruh di paling bawah. Dan saatnya kita nyebur guys. Dombanya pun seneng liat ikannya. Dan ikannya pun seneng liat dombanya. Ini konsep yang agak-agak tolol sih sebenernya. Tapi setelah dilihat-lihat. Bagus juga sih jadinya. Yah. Setidaknya. Mereka saling menghibur lah ya. Domba senang. Ikan senang. Gue pun turut senang. Dan. Centerpiece markas ini. Membuat base kita. Serasa makin komplit. Semakin dilihat-lihat. Semakin sejuk gitu rasanya ya. Banyak pohon. Farmnya pun rimbun. Hmm. Tapi kayaknya gue bisa bikin. Ini jadi lebih keren lagi. Kayaknya konsepnya gue pengen bikin ini. Jadi rimbun banget deh guys. Iya. Gue bakal bikin rimbun. Sebenernya gue pengen banget bawa kura-kura itu ke akwarium. Gue penasaran. Bisa gak sih boat dibawah naik tangga? Ternyata gak bisa guys. Dan gue males banget. Jadi yaudah kita lanjut aja farming boatnya itu. Dan yaudahlah kura-kuranya dibawah aja. Gue gak mau terlalu repot. Itu terlalu repot. Hasil panen gue masuk ke chest yang labelnya barang-barang penting. Ini kentang emang sangat penting. Ayo tebak. Kentangnya kira-kira buat apa guys? Gue kumpulin sebanyak ini. Sebaris loh itu. Sebaris. Setelah gue perhatiin. Kayaknya dombanya emang seneng ya. Dari tadi ngeliatin akwariumnya mulu tuh. Saatnya ngasih makan sapi kita. Karena gue bakal butuh sapi lumayan banyak. Akhirnya juga kandangnya gue gabungin. Gak gue pisahin lagi. Dan kita pun upgrade ke fase skyblock berikutnya. Fase jungle dungeon. Dan gak lama kemudian. Gue nemuin. Parrot. Atau makau. Atau burung kakak tua ya. Apa sih namanya. Dan karena gue belum pernah ngetame mereka sebelumnya di Minecraft. Akhirnya gue niatin. Berhubung kita punya. Biji. Lumayan banyak ya. Yang satu berhasil gue tame. Tapi yang satunya lagi. Ternyata kurang biji. Jiwa pirate gue. Muncul lagi. Kayak di film-film lah ya. Biasanya pirate kan. Bawa. Ini ya. Bawa burung kakak tua satu ya. Oke sih tampilannya. Oke banget. Dan dia bakal nemenin gue kemana-mana. Akhirnya gue berhasil ngetame satu burung kakak tua lagi. Jadi ada di punggung kiri dan kanan ya. Jadi keinget tangan daga gue. Enzo dan Azuri. Di episode sebelumnya. Gak lama kemudian. Muncul. Cita pertama gue. Cita bukan sih namanya. Langsung aja gue ambil ikan. Supaya gue bisa ngetame citahnya. Kalo bukan Cita sorry ya guys. Gue lupa namanya apa. Ternyata dengan satu salmon. Dia langsung jatuh cinta sama gue. Tapi sayangnya. Wolf gue jatuh guys. Punya temen baru. Malah kehilangan temen lama. Sialan. Belajar dari pengalaman. Gue gak mau si. Siapa namanya ya. Anto. Jatuh dari base juga. Jadi gue taruh di kandang. Gue kasih makan sapi lagi. Karena terus terang. Sapinya masih kurang banget. Kita perlu puluhan. Balik-balik. Jungle tree gue udah jadi guys. Jadi akhirnya gue tebang juga. Dan ini nih guys. Gue masang dark oaknya. Lagi-lagi gak tumbuh. Tolong dong kasih tau gue di komen. Kenapa itu gak tumbuh. Gue juga nemuin panda. Pertama gue guys. Gue pengen nyimpen sih. Ngeluarin dari sini aja susah banget. Badannya kegedean ya. Gue coba pake lead. Buat narik dia. Tapi ternyata gak bisa ya. Panda ditarik pake lead. Lagi-lagi gue nemuin chest. Yang isinya agak-agak gak jelas. Kita dapet mushroom spawn egg ya. Gue udah punya banyak sih. Cuman ya gak apa-apa deh buat nambah. Nambah populasi. Gue pun ketemu spawn witch pertama. Tinggal kita depak ke angkasa aja. Satu persatu. Goodbye. Nah chest yang berikutnya ini guys. Ini cukup berguna. Akhirnya kita ngedapetin bambu. Berguna banget. Supaya kita bisa ngedapetin bahan bakar yang murah. Dan hampir bisa dibilang gratis. Bambunya juga bisa buat ngasih makan panda. Tapi gue jadi lumayan kesel karena dia ngancurin farm gue guys. Akhirnya gue dorong aja ke dalam kamar tidur gue. Supaya dia gak ngerusuhin markas gue ya. Dan langsung gue tutup pintunya. Semoga dia aman di dalam sana. Hari ke-34. Akhirnya gue mendapatkan diamond lagi. Akhirnya gue dapetin diamond lagi. Ini burung lumayan ngalangin. Jadi mau gak mau akhirnya kena gebok juga. Gak lama kemudian muncul vex lagi guys. Tapi ini vex tuh kenapa ya? Tiap kali gue berantem sama mereka suka tiba-tiba ngilang. Apa jangan-jangan diserang sama burung kakak tuanya ya? Kita dapet lepis. Lumayan berguna buat nanti. Dan akhirnya gue nanam juga bambu-bambu gue. Sementara gue tanam di bawah pohon. Karena gue gak pengen bambunya tumbuh ketinggian ya. Mengganggu pemandangan soalnya guys. Ini rencananya biar bambunya tuh mentok di bawah pohon itu aja lah. Gak usah tinggi-tinggi banget. Muncul monster party baru. Dan kali ini agak lebih sangar. Vex-nya banyak dan entahlah muncul apa lagi. Gue langsung kabur ke kamar tidur gue. Dan gue tutup gerbangnya. Supaya gue bisa berantemnya... Satu-satu dulu. Aduh. Aduh. Susah banget mau kalau beginian. Mana dia bisa... Kok dia bisa tembus ke bawah tanah gitu sih? Asaga. Oh. Oh. Dia tiap kali tembus tembok... Kena damage ya? Hmm. Mungkin gue cukup. Pancing aja dia bolak-balik ya? Siapa tau dia bunuh diri. Hmm. Banyak juga airan gue. Eits. Nyawa gue tinggal dikit. Gue perlu makanan. Gue perlu makanan. Gue perlu makanan. Aduh. Nyawa tinggal empat. Ini gak ketebak sih munculnya dari mana. Gak kelihatan soalnya. Siapin tameng aja deh. Nah itu ada satu tuh. Oke. Oke. Satu kena. Mati gak ya? Masih ada banyak kayaknya ya? Itu burung gue berantem gak sih? Vex-nya udah entah kemana. Dan akhirnya gue ngehajar si Witch ini ya. Gue cukup terganggu sih. Sama yang namanya Vex-nya. Nyebelin banget guys. Belum apa-apa. Muncul lagi. Setidaknya. Ini versi yang bukan dari Evoker guys. Kalau yang dari Evoker dia bawa pedang. Kalau yang ini masih mendingan lah. Tapi tetep aja buset. Nyawa gue udah tinggal setengah. Bahkan tinggal dua. Bahkan tinggal dua. Gue mesti lebih hati-hati. Setelah langkah. Gue bisa mati. Ini guys gunanya punya Mushroom. Gue bisa isi makanan non-stop. Makannya gue taruh deket sana ya. Vex-nya gak kelar-kelar. Gue baru bunuh satu akhirnya. Dan gue baru inget. Kan gue punya panah ya. Dari ngemudu stray. Walaupun pelurunya cuman enam sih. Cuman gak apa-apa. Daripada gue digangguin sama beginian mulu. Gue langsung balik ke chest gue. Dan gue ambil bow yang udah mau hancur. Beserta panahan enam biji. Kita makan. Mampir ke Mushroom. Isi piring kita ya. Unlimited food guys. Dan langsung aja. Tembakan pertama gue kena. Dan kita dapet achievement. Take aim. Dah. Mati semua Vex-nya. Kita bisa lanjut. Kita dapet diamond lagi guys. Mungkin gue udah bisa bikin beberapa diamond armor ya. Gila susah banget dapetnya diamondnya. Asli deh. Kita dapet musical chest. Gak guna. Dan beberapa helai kertas. Kalo kertasnya sih berguna banget. Hmm. Karena kita punya burung kakak tua. Gue penasaran sih. Bikin jukebox. Gue belum pernah bikin sebelumnya guys. Dan kan katanya mereka bisa joget ya. Dengan berat hati gue pake satu diamond gue. Kita bikin jukeboxnya. Dan saatnya kita masukin CD. Hmm. Kok agak-agak. Agak-agak creepy ya. Ini sih agak-agak nyeremin guys. Kok gini amat ya? Ini kayaknya lebih cocok buat episode horror deh. Oh iya. Kalo temen-temen pengen episode horror. Kasih tau gue. Gue udah kepikiran beberapa mod. Yang bagus buat dipake. Anyway. Cukup joget-jogetnya. Kita mesti lanjut kerja. Gue dapet diamond lagi. Dan makin lama. Kok cita aja jadi banyak ya. Ampe gak segaja kegebok. Untung gue gak diserang balik. Ini agak keramean sih. Tapi. Akhirnya. Gue dapetin sugar cane. Ini loot yang gue paling butuh saat ini guys. Kolam gue tiba-tiba mulai rame. Ini ngapain ada mushroom. Ikut-ikut dan berenang. Gue farming lagi. Kita masih butuh kentang. Yang sangat amat banyak. Kayaknya minimal gue masih perlu. Sekitar 8. Atau 10 stack kentang lagi. Kita gak boleh males-malesan guys. Muncul witch. Langsung aja. Kita gebok ke bawah. Muncul kuda. Hmm. Tadinya mau gue keep. Mau gue simpen. Tapi setelah gue pikir-pikir. Gue lebih butuh kulit dari kudanya. Oh iya. Ngomong-ngomong. Gue udah ngambil vine. Dari jungle tree-nya. Dan mulai gue pasang. Di tembok-tembok markas gue. Nanti. Kalo udah tumbuh semua. Tampilannya bakal keren guys. Tapi kita gebok aja dulu nih. Dua witch ke bawah. Dah. Kita nemu chest lagi. Yang isinya kurang berguna. Namun chest berikutnya. Akhirnya kita dapet diamond. Dan juga dapet dua jungle tree lagi. Supaya kita makin cepet farming jungle tree-nya ya. Saatnya kita upgrade. Ke fase skyblock berikutnya. Kita masuk ke fase red desert. Alias. Badlands. Ini gue suka. Buat dekor. Menurut gue. Ini salah satu blok terbaik. Dapet diamond juga. Dan yang paling penting. Dapet pasir guys. Karena rencananya. Gue bakal banyak banget. Make elemen kaca. Di markas gue. Muncul dua fox. Yang berpotensi ngancurin farm gue. Langsung aja gue bantai. Kita dapet diamond satu lagi. Dan chest yang isinya sampah. Habis terang terbitlah gelap. Tapi. Habis gelap. Terbitlah terang. Ini dia yang gue tunggu-tunggu guys. Dari tadi. Dan dengan suka rela. Dia langsung masuk ke markas gue untungnya. Dengan aman. Karena ada stone cutter guys ya. Dia langsung masuk. Gue kira bakal muncul villager lagi. Ternyata malah muncul pillager. Tapi ini pillager yang paling bersahabat sih. Dia gak nyerang gue sama sekali. Saking santainya ini orang. Gue sempet kepikiran. Apa gak usah gue bunuh ya? Hmm. Bahkan. Gue kasih dia jalan-jalan di markas gue. Ngomong-ngomong. Jungle tree gue. Juga udah jadi. Itu udah gue tebas. Tapi gak gue rekam. Itu kelamaan men. Dan boring kalau gue tunjukin. Hasil vine. Yang gue dapetin dari jungle tree tadi. Mulai gue pasang di bagian-bagian lain markas gue. Karena mereka bakal tumbuh. Gue cuman taruh jungle vine-nya. Di blok-blok yang paling atas. Dengan harapan mereka bakal menyebar. Dengan sendirinya. Ship farm-nya pun. Gue renov dikit. Supaya mereka gak bisa kabur ke tempat yang aneh. Dan bener-bener di satu sisi aja. Ini kolam renang gue. Kenapa makin rame ya? Ini sapi pada datang dari mana? Gue tiba-tiba pada muncul disini. Woy. Lo kagak diundang bos. Oh iya. Saatnya gue farming sugar cane gue. Bambunya juga sih. Tapi yang paling penting. Sugar cane. Gue bakal butuh banyak banget. Tau dong. Kenapa gue butuh sugar cane. Tiba-tiba muncul wandering trader ikutan berenang. Dan ini ada namanya. Mateo. Abang Mateo ini. Gak tau nih pengen mati atau apa nih. Berani-berani dia masuk ke kolam renang gue. Ngomong-ngomong gue juga belum sepet nikmatin kolam renang gue juga ya. Hmm. Berenang-berenang bentar lah ya. Di antara domba dan sapi dan laktur yang biasanya jadi pengkhianat di episode-episode gue. Tiba-tiba hujan petir guys. Gue harus cepet-cepet tidur. Jangan sampai tiba-tiba ada geledek. Terus ngebakar kayu-kayu gue. Itu bakal jadi mimpi buruk. Gue sky blocking lagi. Dan akhirnya gue ngedapetin chest yang ada emerald dan kaktus. Gue baru dapet kaktus untuk pertama kalinya. Gue pun akhirnya mau mindain mushroom gue agak lebih deket ke area sky blocknya. Dengan kayak gini tiap kali gue mau makan. Gue gak usah jalan terlalu jauh. Biar gak ribet lah intinya. Tinggal balik badan, isi mangkok, makan, beres. Dan akhirnya yang gue tunggu-tunggu. Gue ngedapetin villager kedua gue. Walter White. Dan yang satu lagi namanya Griffin. Dua toko favorit gue. Kalau temen-temen tau Walter White sama Peter Griffin itu dari film dan kartun apa, kabarin gue ya. Akhirnya gue perlu ngebawa villager ini ke paling atas. Karena gue pengen ngebreed mereka di lantai yang tinggi. Supaya nanti gue gak repot kalau mau ngirim villager. Satu persatu gue mau naik dan gue udah nyiapin boat yang berbeda buat mereka. Saking disiplin villager-nya dia langsung ke kasur dan tidur. Gue hancurin bednya supaya dia masuk ke boat yang kanan. Tapi kayaknya mereka terlalu akrab. Sabar bos, sabar bos. Nanti gue kasih kentang. Urusan akrab-akraban bisa dilakukan nanti. Gue pun berhasil masukin dua-duanya ke ruangan ini. Tapi ini mesti gue rapiin dulu ya guys. Karena temboknya masih bolong semua agak-agak bahaya. Ini kelihatannya mereka kurang akur ya. Satu madep sini, satu madep sana. Saatnya kita rapiin ruangannya. Dan sekarang gue udah bikin tembok. Supaya villager-nya gak bisa lompat keluar. Walaupun kalau temen-temen sadari, masih ada cacatnya sih nih sebenernya. Masih kurang sempurna. Tapi untuk sementara, gak masalah. Kita udah bisa ngelakuin langkah berikutnya. Jungle tree gue pun udah tumbuh lagi. Ini sekali tebas dapet wood-nya banyak banget guys. Dan gue udah nebas lumayan banyak. Kenapa? Temen-temen bakal liat. Saatnya kita ke sheep farm kita. Dan ngambil semua wool yang udah kita bikin dari tadi. Ada lumayan banyak guys. Gue udah punya total 2 stack wool. Kita langsung aja ke area villager kita. Dan kita bikin kasur sebanyak mungkin. Gue udah masangin kasurnya serapi mungkin di ruangan ini. Ya, gak sempurna sih. Tapi lumayan lah. Dan walaupun Peter Griffin dan Walter White masih ngambek-ngambek kan. Ini saatnya kita ngelepasin mereka dari boat-nya. Mungkin bukan ngambek kali ya. Padahal lapar aja kali. Gue langsung ambil kapak dan kita hancurin boat-nya. Dan sekarang mereka bisa mulai bersosialisasi. Langsung aja gue lempar kentang yang banyak banget. Ini ada berapa stack nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stack langsung gue kasih ya. Dan gak lama kemudian tanpa basa-basi mereka mulai lihat-lihatan bersosialisasi. Guys, anggap aja yang kiri cowok yang kanan cewek, oke? Oke. Mungkin cara berikati sama cewek gitu kali ya. Bagi-bagian kentang ya. Mungkin lain kali mesti gue coba. Dan gak lama kemudian, Walter White Jr. Udah lahir. Dan disini gue baru menyadari gue melakukan satu ketololan sih. Tapi sebelum gue membenahi ketololan gue, gue habisin dulu semua kentang yang gue punya. Langsung aja gue lempar semuanya ke mereka. Supaya ini tempat bisa gue tinggalin. Sambil gue farming sugarcane, kayu, dan lain-lain. Dan balik-balik gue yakin isinya udah segambreng villagernya. Gak sia-sia kan guys? Kita rajin farming kentang dari tadi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lalu bersosialisasi. Kita tetap bakal butuh kentang lebih banyak lagi. Jadi gue farmingin aja semuanya, bos. Langsung kita gusrah-gusrukin ini farm. Ampe malem pun gue urusin. Non-stop. Pokoknya non-stop. Karena gue udah lumayan tepar, akhirnya gue numpang tidur di kamar villager-breedernya. Bangun tidur pun mereka udah bersosialisasi. Dan disini gue nyadar, cacatnya ruangan ini guys. Itu bocil bisa lompat keluar, bos. Dia bisa lompat dan terjun bebas. Akhirnya gue langsung ambil langkah secepat mungkin. Kita mesti ngamanin ruangannya. Apalagi udah ada adeknya Walter White Jr. Walter White Jr. Jr. Gila, kentang gue banyak juga ya. Gak habis-habis, bos. Ini udah berapa ratus ya? Temen-temen ada yang misalnya gitu gak? Ini banyak sih. Tiga ratus lebih gak ya? Gak apa-apa. Nanti temen-temen bakal liat hasilnya. Gak sia-sia kok. Hal yang gue paling butuh sekarang itu sugar cane. Jadi gue farmingin terus. Dan gue mesti gedein lahannya. Vine alias tumbuhan atau tanaman menjalarnya ini juga udah makin banyak. Ada pohon baru juga muncul. Langsung gue tebang. Dan saatnya kita benahin guys. Ini cacatnya men. Kita lupa kalau villager yang bocil itu bisa gak sengaja lompat keluar. Dan bener aja gak lama kemudian. Dia lompat-lompat di kasur. Dan kalau salah gerak dikit. Bisa jatuh dari angkasa. Perkembangan markas gue guys. Jadi makin hijau. Farm dan kolam melengkapi penampilan markas yang sangat sejuk ini. Kita tuh selalu tema-temaan ya guys. Kalau temen-temen inget yang episode zombie. Medieval. Pirate. Temanya beda semua. Temen-temen paling suka build yang mana sejauh ini? Coba kasih tau gue di komen guys. Ini ngapain lagi wandering trader nih bro. Kayaknya bakal gue bantai deh nanti. Kembali ke villager breeder. Kasian banget nih golem udah ngasih bunga. Dicewekin lagi sama villagernya. Dasar gak tau diri. Ini udah lumayan rame ya guys. Udah lumayan rame. Tapi kita bisa punya. Sampai dengan 20an villager guys. Sesuai jumlah kasur. Nah yang berikutnya gue bangun nih guys. Bisa gak temen-temen tebak gue bikin apa? Cuman dari bentuk ini. Temen-temen liat ya. Bentuknya ya. Sampai sini doang nih. Dah pause-nya disini. Tebak bikin apa. Yang pro pasti tau. Pause dulu guys. Pause dulu guys. Yang mau nebak pause dulu ya. Kalo gak ketahuan soalnya nih. Gue diem dulu kalo mau pause. Oke kita lanjut. Gue ke lantai yang di bawahnya persis. Dan gue ngelanjutin buildnya dari bawah. Karena lebih aman. Kalo dari atas gue bisa jatuh. Gue pun ke lantai paling bawah. Dan ngebikin bentuk yang sama. Lagi-lagi fobia gue terhadap ketinggian ini agak-agak mengganggu sih di fase ini. Gue udah mastiin. Lubangnya pas. Gue harus ngamanin ini dikit. Dan terus terang ini bagian yang sangat menegangkan. Karena kepleset dikit gue bisa mati bos. Intinya gue mau bikin satu lapisan lagi di bawah. Biar kalo ada apa-apa gue tuh gak tiba-tiba jatuh dari langit. Oke nih mesti hati-hati banget ya. Satu lagi di bawah. Setelah gue hitungin tuh mesti turun satu lagi sih. Oke segini pas sih. Segini pas oke. Oke. Eh eh. Anjir. Anjir. Hah. Hah. Hah hee hae. Biasa aja kali bang. Tapi itu hampir mati sih. Itu hampir mati. Gue gak sengaja terlalu ke kiri tadi. Oke ini temen-temen pasti udah tau nih mau bikin apa. Gue udah naruh chest dan chest di bawah. Dan ini lubang bakal nyambung ke paling atas. Gue mau bikin XP farm. Tapi sebelumnya disini gue hampir mati konyol guys. Gue lagi mau naik. Gue malah jatuh ke bawah dan nyawa gue tinggal 2,5. Untung aja gue gak mati konyol. Kenapa gue bikinnya dari atas nyampe ke paling bawah? Soalnya XP farm itu rata-rata tinggi banget guys. Selain tinggi. Potongannya. Ya ampun jelek banget. Gue gak suka banget potongannya XP farm. Jadi gue bikin. Supaya ini gak keliatan kayak XP farm guys. Kita selesain dulu bentuk dasarnya. Kemudian kita mulai ngebikin platform atasnya nih guys. Dan buat temen-temen yang jeli. Salah satu sisinya kepanjangan. Jadi gue agak-agak mesti ngulang. Oke. Kita udah mulai ngeratain. Ini bagian dimana mob-mobnya bakal spawn. Dan BTW ini mahal banget ngebikinnya ya. Karena pake wood jungle semua. Gue mulai ngisi air di ujung-ujung. Supaya mobnya bakal kelempar ke tengah. Nah itu yang sebelah kanan guys. Yang tadi kelebaran. Tapi karena kesalahan gue bikin ini farm kelebaran. Gue malah dapet ide. Gue potong-potong ujungnya guys. Supaya bisa gue hias. Gue bakal bikin ini bentuknya kayak jungle tree raksasa guys. Jadi nanti. XP farmnya. Gak keliatan kayak batok kotak gede. Gak jelas di angkasa yang nyebelin gitu guys. Ini bakal indah. Gue suka banget. Demi penghematan. Dan untuk bagian paling atas. Gue pake plank spruce aja. Kayu gue udah mulai abis bos. Gue males farming lagi. Toh gak bakal keliatan juga bagian atasnya. Gue pun menghias atapnya. Dengan jungle leaves. Bagian ini pun. Gue bentuk segimana rupa. Mirip sama. Bentukan daun atasnya jungle tree. Gue pun nambahin batang-batang di tengahnya guys ya. Biar kayak makin lengkap aja gitu. Sejauh ini bagus bentuknya ya. Tunggu deh temen-temen. Pas ini udah kelar. Enak banget ngeliatnya. Mirip kan sama jungle tree. Ada tiga lapis kayak gini. Boleh lah. Boleh. Sekarang coba kita bandingin ya guys. Yang belakang. XP farm. Yang di kanan. Jungle tree biasa. Asik kan. Asik banget. Gue juga udah naruh vine. Di farmnya. Supaya nanti juga makin mirip. Oke lah. Kita hancurin scaffoldingnya. Akhirnya. Kita udah gak butuh lagi. Dan saatnya gue tidur. Setelah kecapean. Ngerjain itu XP farm. Ayo. Kita lihat bentukannya guys. Dia tumbuh. Di antara. Pepohonan lainnya. Dedaunan dan tanaman menjalar pun. Menghiasi XP farm ini. Dan dia gak terlalu tinggi. Karena bagian paling bawahnya itu. Ngumpet. Di balik. Lantai 2. Dan lantai 1 base gue. Gimana menurut temen-temen. Patut dicontoh gak nih. XP farmnya. Tapi yang paling penting. Kita harus ngecek. XP farmnya jalan gak ya. Dan untungnya. Berhasil. Mob-mob pun. Udah mulai bermunculan. Ini. Saatnya kita bisa dapet. Enchant guys. Dan di luar itu. Ada bonusannya lagi. Pas gue buka chestnya. Ternyata gue ada bow. Yang ada unbreaking 3. Sama power 3. Ini oke banget. Dan. Gue gak ngerti lagi sih. Yang mau hoki gue. Di sebelahnya. Ada infinity sama power 3. Kalau kita gabung. Itu jadi power 4. Unbreaking 3. Sama infinity. Ah. Yaudah gue mau istirahat. Dan tidur dulu. Bang anjay. Bang anjay. Wah. Lu mimpi bang. Lu mimpi. Tapi apa yang lu liat di mimpi tadi bang. Itu beneran ada loh. Markas lu terancam tuh bang. Lu kagak mau pulang. Kalo saran gue sih bang. Lu mendingnya cepet-cepet balik sih. Cuman ya. Terserah lo aja sih. Eh. Yang pada nonton udah pada subscribe belum tuh. Lonceng kek. Comment kek. Notifikasi kek. Kok gue maksa ya. Maaf bang. Kelama anjay dikerakan ya beginilah. Udah bang. Bangun bangun bangun. Bangun. Gue mau cabutin dulu bang. Lumutan gue di bawah. Anjir. Mimpi aneh banget gue semalem. Yah. Tapi kurang lebih begitu lah guys. 100 hari Minecraft Hardcore One Block Sky Block. Part 1. Ancur 1 jam 50 hari. Tapi gue gak nyesel sih bikinnya. Ini salah satu pengalaman bermain Minecraft terseru gue. XP Farm yang tampilannya sangat ciamik. Berhasil gue bikin. Markas yang sesuai dengan tema yang gue konsepin di awal udah jadi. Dan masih banyak ide keren lainnya. Penasaran? Part 2 dari 100 hari Minecraft Hardcore One Block Sky Block. Akan hadir minggu depan. Nama gue Mr. Ranjeng. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.